A'udhu billahi minas syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu, nasta'ainuhu, wa nu'minu, wa natawakkal alaih Alhamdulillah, Ramadan telah tiba Ramadan 1441 Hijriah Bulan di mana kita dapat mendekatkan lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pengasih dan penyayang Ramadan memberikan banyak manfaat dan hikmah yang besar kepada kita Selaku kaum muslimin dan muslimat Terutama untuk seorang muslimah Yang berusaha untuk menjadi mu'mimah InsyaAllah Seorang perempuan dalam pulang Ramadan ini tentunya memiliki banyak kegiatan Terutama sekarang kita sedang menghadapi wabah cobaan ujian bagi warga negara Indonesia maupun dunia Di mana ini merupakan sebagai pandemi global yang harus kita hadapi Romabon Di rumah saja Di sini kita akan bisa merasakan beberapa hikmah Tiada lain adalah demi menjaga keselamatan diri kita sendiri, keluarga, juga orang lain Ibadah di rumah Belajar di rumah Belajar di rumah Berpuasa di rumah Semuanya bisa dikerjakan di rumah Bersama para anggota keluarga Bersama anak-anak kita Orang tua Bagi yang dekat Maupun sanak saudara yang ada di sekitar rumah Subhanallah Cobaan demi cobaan Janganlah menjadikan kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Jadikanlah itu sebagai fondasi Kedekatan kita kepada Allah secara lebih dekat Mari di bulan Ramadan ini Kita kuatkan Kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang mendasar Ramadan Bulan Di mana Allah telah mewajibkan kepada kita Untuk berpuasa Sebagaimana Yang telah diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu sebelum Kita Sebagaimana firman Allah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum La'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu Berpuasa Sebagaimana Diwajibkannya Atas orang-orang terdahulu sebelum kamu Agar kamu Bertakwa Takwa Mendekatkan diri kita kepada Allah Takwa Menjauhkan diri kita dari Larangan-larangan Allah Dan Mengharuskan kita Mengikuti Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Mari dasarilah dengan cinta Karena Jika kita Memiliki fondasi cinta yang kuat kepada Allah Maka kita Akan bisa mampu Implementasikannya Kepada Makhluk-makhluk Allah Contoh Contoh yang lebih dekat Dalam kondisi Sekarang ini Adalah Saat terjadi Wabah corona Yang mengkhawatirkan Di rumah Memiliki Banyak Pelajaran yang perlu Kita petik Dalam menghadapi Kondisi ini Di antaranya adalah Kita Bisa Memanfaatkan Waktu untuk Lebih dekat Berkomunikasi Dengan Keluarga Mengetahui Bagaimana Lebih dekat Tentang karakteristik Anggota keluarga Sebagai seorang Perempuan Sebagai seorang Wanita Dan seorang Ibu Kita akan tahu Bagaimana Cara Membahagiakan mereka Dengan hal-hal yang kecil Membahagiakan Baik dari segi Dunia Maupun akhirat Kita bisa mengajak Anak-anak kita Dengan memberikan Contoh yang baik Tentang Bagaimana Cara Mereka Merawat diri mereka Lebih Bersih Mengajarkan Dan memberi contoh Kepada mereka Bagaimana Cara Merawat Diri mereka Hati mereka Dengan pendekatan Diri kepada Allah Dengan ibadah Melaksanakan Kegiatan Berjamah Bersama Maupun Membaca Tadarus Al-Quran Tentunya Dengan Memperbanyak Solawat Karena Solawat Adalah hal Yang dilakukan Oleh Allah Dan para Malaikat Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Malaikatahu Yusalluna Ala Nabi Ya Ayyuhalladhina Amanu Sallu Alayhi Wasallim Taslima Demikianlah Dalilnya Maka Tidak ada Alasan Bagi kita Untuk Tidak Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Manusia Manusia Sempurna Manusia Suci Manusia Yang Sangat Baik Dan Sempurna Dalam Mendidik Putrinya Sayyida Fatimah Zahra Mendidik Para cucunya Juga Menantunya Subhanallah Ini Yang Perlu Kita Ikuti Dan Terapkan Kepada Keluarga Kita Bagaimana Rasulullah Mendidik Keluarganya Dengan Penuh Kasih Dan Cinta Sehingga Mereka Keturunan Dari Rasulullah Itu Telah Tercatat Bahwasannya Allah Meridui Mereka Sebagaimana Hadis Allah Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ali Muhammad Ala Allah Ta'ala Fi Kul'an Al-Karim Bismillah Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahim Inna Allah La Yugayru Ma Bikowmin Hatta Yugayru Ma Bi Al-Fus Him Sungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Apa-apa Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri Pemerintah Telah Menghimbau Kepada Kita Untuk Lebih Dekat Belajar Mengenai Kehidupan Di rumah Saja Saat Menghadapi Pandemi Global Disini Pasti Memiliki Alasan Tiada Lain Adalah Agar Kita Bisa Terjaga Dan Terhindar Serta Mampu Menyelamatkan Orang Lain Dengan Berdiam Di rumah Ya Manfaat Lain Bagi Lingkungan Adalah Lingkungan Ini Dapat Terasa Lebih Bersih Dan Segar Kita Harus Mengambil Segala Sesuatu Hal Dari Hal Yang Positif Dengan Hal Yang Positif Tentunya Akan Memberikan Energi Yang Baik Bagi Jiwa Kita Dan Juga Raga Kita Subhanallah Alhamdulillah Di balik Ujian Ini Pasti Banyak Hal-hal Yang Tidak Biasa Kita Rasakan Dan Mungkin Bahkan Tidak Kita Inginkan Baik Itu Mungkin Dari Serba Terbatas Atau Mungkin Kurang Namun Janganlah Takut Janganlah Khawatir Karena Allah Akan Mencukupkan Kita Yakinlah Allah Akan Mencukupkan Kita Mari Di bulan Ini Yang Penuh Hikmah Dimana Segala Hal Yang Kita Pinta Yang Kita Inginkan Mari Kita Tengadahkan Kepada Allah Subhanallah Allah Akan Senang Hati Melihat Hamba Hambanya Memohon Dan Allah Akan Mengabulkan Doa Doa Kita Sebagaimana Firman Allah Berdoa Lah Kepadaku Niscaya Aku Akan Mengabulkan Doa Doa Kalian Tidak Bagi Kita Tidak Ada Alasan Mengapa Kita Memelas Mengapa Tidak Seperti Mengapa Tidak Namun Saat Kita Memahami Dan Mendalami Yang Ada Rasa Syukur Allah Akan Mengabulkan Doa Doa Kita Di Sini Artinya Adalah Bahwa Segala Sesuatu Yang Akan Kita Doa Kita Meminta Kepada Allah Allah Akan Memberikan Baik Itu Dengan Cepat Maupun Lambat Atau Allah Memberikan Cara Dalam Mengabulkannya Dengan Cara Menjauhkan Kita Dari Segala Mahra Bahaya Musibah Dan Bahaya Selain Itu Allah Pun Akan Mengabulkan Mungkin Dengan Cara Lain Yaitu Dengan Memberikan Kita Ampunan Dan Segala Kemanfaatan Lain Yang Dapat Kita Rasakan Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Allah Berkahilah kami Di bulan Ramadhan Yang suci ini Dengan Kebenaran Yang ada Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasalam Dan Keluarga Sucinya Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh